Reskrim Mumpolda Sumatera Utara menggeledah rumah AKBP Akhiruddin Hasibuan yang merupakan ayah dari Aditya Hasibuan tersangka penganiayaan Ken Admiral 10 orang saksi diperiksa seusai penggeledahan tersebut Setelah menetapkan Aditya Hasibuan, anak AKBP Akhiruddin Hasibuan sebagai tersangka penganiayaan dan personil Direkturat Resesor Kriminal Umum Polda Sumut menggeledah rumahnya pada 26 April yang berlokasi di Jalan Guru Sinumba Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan selama 2 jam yang di dari pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat 10 orang saksi diperiksa seusai penggeledahan Reskrim Mumpolda Sumatera Utara juga mengecek CCTV untuk menemukan bukti tambahan aksi penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan namun dekoder atau digital video recorder telah dinonaktifkan oleh istri dan penjaga rumah petugas menyita barang bukti kardus pembungkus airsoft gun laras panjang dan sejumlah barang bukti lain Sebelumnya penganiayaan terjadi pada 22 Desember 2022 saat korban Ken Admiral dan beberapa temannya datang ke rumah pelaku karena ingin menuntut pertanggungjawaban setelah merusak sepior mobil serta memukul korban namun ia tersebut dibalas dengan aksi brutal pelaku sang ayah AKBP Aci Rudin Hasibuan justru membiarkan dan memprovokasi aksi tersangka untuk menganiaya korban atas tindakannya Polda Sumatera Utara dengan tegas mencabut jabatan AKBP Aci Rudin sebagai Kepala Bagian Bina Operasi Direkturat Narkoba Polda Sumatera Utara bahkan ia terancam turun pangkat serta pidana penjara karena terbukti menghalangi teman korban untuk melarai penganiayaan sesuai yang terlihat dalam video aksi penyiksaan yang dilakukan sang anal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati